Pelaksana tugas Wali Kota Padang Hendri Seta mendampingi Sekretaris Utama Badan Nasional Pendanggulangan Bencana Harmensya meninjau langsung pembangunan tanggul laut dan gronti yang berada di kawasan Pantai Padang. BNPB mengalokasikan anggaran sebesar Rp19 miliar untuk membangun tanggul laut dan gronti di tiga titik yaitu kawasan Masjid Al-Hakim, Tugu Merpati, Perdamaian, dan Pasir Jampak. Pembangunan tanggul laut dan gronti telah selesai, tinggal penimbunan dan saat ini tengah dibantu oleh PT. Semen Padang. Pembangunan tanggul laut dan gronti ini maka akan memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah memecah ombak, mencegah abrasi, serta membentuk garis pantai yang baru. Alhamdulillah ini keujungan melihat apa bantuan yang diberikan BNPB melalui BNPBD. Ini juga ada bantuan dari Semen Padang untuk kita mengatasi abrasi ya. Seperti yang kita lihat, Alhamdulillah sudah baik melalui tanahnya. Kemudahan ini bisa terrealisasi cepat, penyelesaian dari penanganan abrasi ini dan ini akan bermanfaat buat masyarakat semua. Jadi kalau tumbuhan nanti ditimbun dengan tanah, nanti ditanam dengan tanah mal, tumbuhan, bohon, kayu, ini akan menambah estetikanya pantai. Tidak lagi pemenangnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan.